Halo guys, selamat datang kembali di Ren Kitchen Di video kali ini, saya mau membuat marokkan meatball atau bakso sapi dengan marokkan seasoning Bakso daging giling ini sangat juicy dan creamy dan rempah-rempah yang dimasukkan ke dalam adonan ini juga gak kalah menarik guys Tanpa berlama-lama, kita langsung masak ya guys Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini tolong bantu subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa dapatkan notifikasi pada saat saya upload video baru karenanya saya akan mengupload video-video terbaru dengan menu-menu yang sangat menarik guys dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya Jadi untuk membuat marokkan meatball dengan couscous bahan-bahannya cukup sederhana ya guys Oh iya guys, jangan di skip video ini karena nantinya saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat marokkan seasoning sendiri di rumah jadi gak perlu beli lagi ya guys untuk membuat marokkan meatball pertama-tama kita masukkan daging giling sapi daging giling babi, ini saya pakai daging babi giling juga ya guys karena daging sapi gilingnya saya dapat yang kurang berlemak karena saya ingin meatballnya agak juicy teman-teman yang muslim boleh cari daging sapi yang ada sedikit lemaknya kemudian tambahkan tumisan bawang bombay, irisan seledri, daun meat, morokkan seasoning, tepung roti, dan minyak kemudian aduk dan campur sampai semuanya tercampur rata ya guys ini kita tambahkan air sedikit demi sedikit karena kelihatannya agak kering adonannya boleh tambahkan susu kalau mau ya guys kemudian aduk sampai semuanya tercampur dan adonannya sudah siap dibentuk ini saya tambahkan perutan keju juga ke adonannya supaya creamy dan mau flavor kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata ya guys bentuk adonan bulat-bulat ini saya bentuk meatballnya sedang seperti ini saja guys gak terlalu besar dan gak terlalu kecil bentuk sampai adonannya selesai kemudian biasanya saya diamkan selama 10 menit di dalam kulkas sebelum saya masak jadi ini kita masukkan ke dalam kulkas dulu ya guys kemudian siapkan bowl bersih lalu masukkan kuskus ini saya pakai 5 sendok makan saja tapi boleh tambahkan kalau banyak orang kemudian tuang stok panas ke dalam kuskusnya ini kita tuang sampai menutupi kuskusnya kita harus perhatikan airnya supaya gak terlalu banyak kalau tidak akan terlalu lembek kuskusnya guys oh ya guys ini gak perlu dimasak oh ya guys ini gak perlu dimasak lagi kuskusnya cuman direndam saja seperti ini jadi gampang kan gak perlu butuh waktu lama ini kita rendam selama 5 menit keluarkan meatballnya dari kulkas dan panaskan 5 sendok makan minyak ke dalam wajan kalau minyaknya sudah panas masukkan meatballnya oh ya guys tips untuk membuat morakan seasoning di rumah adalah dengan mencampurkan setengah sendok teh jintan bubuk setengah sendok teh paprika bubuk setengah sendok teh ketumbar bubuk 1.4 sendok teh kunyit bubuk 1.4 sendok teh jahe bubuk 1.4 sendok teh bawang putih bubuk 1.4 sendok teh kayu manis bubuk 1.5 sendok teh garam 1.4 sendok teh lada hitam kemudian dicampur rata dan siap untuk digunakan ya guys kita masak 5 menit kemudian balik dan masak lagi 5 menit lagi ya guys meatball ini sangat wangi karena rempa-rempa yang digunakan juga guys kemudian kita keluarkan di piring gak usah bersihkan wajahnya langsung masukkan cincangan bawang putih dan tumis selama 1 menit kemudian masukkan beef stocknya dan tomato pureenya lalu aduk dan biarkan mendidih ya guys kita mau seasoning sausnya ini kita tambahkan 1.4 sendok teh garam 1 sendok teh cabai kering kasar ini opsional ya guys setengah sendok teh all purpose seasoning 1.4 sendok teh lada putih dan 1 sendok teh gula pasir ini boleh di skip tapi gula sangat bagus untuk mengimbangi asiditi dari tomat ya guys dan juga memberikan rasa gurih pada sausnya kemudian campur rata dan masukkan meatballnya aduk sampai tercampur dengan sausnya dan masak selama 10 menit supaya meatballnya matang dan sausnya tinggal sedikit ya guys oh ya guys sausnya kalau mau lebih halus lagi boleh di blender sebelum masukkan meatballnya ini karena saya mau masih ada tekstur dari tomatonya jadi saya biarkan tanpa di blender setelah itu kita gunakan garpu dan aduk couscousnya kemudian tambahkan minyak kita beri minyak supaya sedikit lembut dan saya suka kalau couscousnya diberi sedikit asiditi jadi saya peras sedikit jeruk nipis dan juga cincangan daun seledri kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata dan kita sisikan untuk plating sesuai selera ya guys ini dia morocon meatball dengan couscous ala iran kitchen semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan sudah subscribe di channel saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati